Saudara sejumlah kasus ayah budu anak terjadi di sejumlah wilayah. Sosok ayah yang seharusnya jadi pelindung keluarga, justru jadi ancaman. Dan ulasannya kami akan hadirkan, saudara ini dia, figur seorang ayah ibarat fondasi bagi kehidupan kita. Tak hanya menjadi sosok pemimpin dalam sebuah keluarga, ayah adalah sosok yang jadi pelindung. Bagi kita seorang anak, ayah bisa menjadi teman dan juga tempat bertumpu, dikala membutuhkan dukungan. Bahkan tidak jarang, saudara, sosok ayah bagaikan superhero di mata anak. Namun apa jadinya jika figur pelindung ini malah jadi ancaman bagi sang anak? Sosok ayah yang dihormati justru malah menyakiti sang buah hati. Seperti dalam sebulan ini, saudara, kita dibuat miris dengan dua kasus yang menimpa dua orang anak di Gresik dan juga Pati. Mereka jadi korban kekerasan yang berujung hilang nyawa yang dilakukan ayah mereka. Kami tampilkan, saudara, sebuah gambar. Kalau dilihat, mungkin ini hanya sekedar gambar corat-coret dari seorang anak di sebuah kertas. Tapi di balik gambar ini, ada cerita pilu dari seorang bocah perempuan berusia sembilan tahun di Gresik, Jawa Timur. Dan pada secari kertas ini, bocah ini menggambar ada empat sosok anak. Dan di gambar ini, saudara, kalau kita saksikan bersama, ini ada tampak tiga anak bergandengan tangan sambil menangis. Gambar ini adalah cerita tentang perpisahan dirinya dengan teman-temannya. Yang membuat gambar ini menjadi pilu adalah ternyata gambar ini dibuat pada malam sebelum nyawa bocah ini melayang di tangan sang ayah dengan cara yang sangat mengenaskan. Terima kasih telah menonton Pertanyaan selanjutnya, lalu apa yang jadi motif pelaku ini tega membunuh anak kandungnya sendiri? Pelaku mengaku nekat membunuh putrinya karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak tega melihat anaknya dibuli oleh teman-temannya. Afan, saudara, mengaku tidak menyesal membunuh anaknya karena menurutnya pembunuhan ini dilakukan agar anaknya tidak sengsara di dunia. Karena tidak menyesal membunuh anaknya tidak mampu menyesal membunuh anaknya. Karena menyesal membunuh anaknya tidak mampu menyesal membunuh anaknya. Apakah karena istri pergi tidak pamit? Istri pergi hari lalu mulai. Tidak pamit. Pamitnya dikatakan, tidak pamit. Jadi karena itu? Karena itu terus kamu kecewa. Tidak. Karena sudah niat dari dulu untuk agar alasan ini adik-adik akhir-akhir terjawab. Tidak di dunia, misalnya kecewa sama ikutnya. Kami tampilkan kepada Anda, saudara, ini adalah sosok ayah yang tega membunuh anaknya dengan dali tak ingin membuat anaknya menderita. Pelaku ini bernama Muhammad Koat Afaul Kirom atau Afan yang merupakan residivis kasus narkoba di tahun 2016. Saat itu ia difonis 3 tahun 6 bulan penjara. Dan Afan yang sehari-hari bekerja di tempat konveksi mengaku tidak mampu membesarkan anaknya lantaran sang istri pergi. Dan penghasilannya hanya 300 ribu rupiah per bulan ya. Kini, saudara, Afan menjalani pemeriksaan secara maraton di Mapolres, Gresik, Jawa Timur. Polisi tinggal menunggu hasil tes pemeriksaan kejiwaan tersangka guna melengkapi BAP. Sebelum diserahkan ke pengadilan, polisi tengah mencari keberadaan ibu korban untuk menyelidiki adakah keterkaitan antara ibu korban dan kasus pembunuhan ini. Karena kita juga butuh keterangan dari istri dari tersangka. Kan kejadian itu, 3 hari sebelumnya kan katanya infonya istri tersangka minggat di rumah. Maka dari itu, apakah ada keterkaitan istri tersangka tersebut atas kasus pembunuhan ini? Maka kita sedang dalami, tim lapangan sudah mencari di tempat-tempat istri ini, si perempuan yang sering bekerja. Masih soal nyawa anak yang hilang di tangan ayahnya. Di Gresik, Jawa Timur, saudara kita ke Pati, Jawa Tengah. Kasus ini berawal dari laporan seorang bayi berusia 3 bulan yang hilang dari kamarnya saat ditinggal orang tuanya berdagang. Warga kauman kelurahan Pati Kidul, Pati Jawa Tengah, sempat geger kala itu. Karena bagaimana bisa ada seorang bayi yang ada di dalam rumah tiba-tiba saja hilang. Dan sempat muncul dugaan jika bayi ini jadi korban penculikan. Selain melaporkan kasus ini ke polisi, orang tua korban memang sempat menggelar ritual agar sang anak dapat ditemukan. Dan ritual ini, saudara, dilakukan di kamar tempat bayi dengan menggunakan media beras kuning dan juga butiran tasbih. Ayah bahi saudara terlihat tengah membaca doa. Setelah itu, mereka juga menyebar beras kuning di sekeliling rupa. Tidur, saya habis tidur, jam 5 menit itu gantian kakaknya naik ke atas korsi dalam itu. Dia nangis, rewel, langsung saya inisiatif saya hubungkan pakai motor. Sampai rumah itu jam 12.15 atau sampai jam setengah satu. Waktu itu sudah kondisi bayi sudah tidak ada ya? Iya, sudah tidak ada. Sudah melakukan dua bersama, ada yang melakukan ritual tertentu lah. Untuk supaya ikhtiar kita bisa menemukan anak kita yang kedua yang bilang. Namun ternyata ritual untuk menemukan korban ternyata hanya kebohongan dari ayah korban. Bayi berusia tiga bulan yang hilang akhirnya ditemukan meninggal dunia di sungai dalam kondisi terbungkus tas plastik. Bayi malang itu saudara dibunuh dan dibuang oleh ayahnya sendiri. Sementara ibu korban tak kuasa menahan kesedihan saat menghadiri pemakaman sang anak yang bernama Mazayya Keira. Ia tak menyangka sempat dikira hilang akibat diculik. Namun ternyata buah hatinya justru dihabisi oleh sang suami. Lalu apa alasan soleh tega menghabisi nyawa buah hatinya? Di hadapan petugas pelaku mengakui semua perbuatannya. Ia tega menghabisi nyawa buah hatinya sendiri hanya karena kesal lantaran bayinya selalu rewel saat ditinggal sang istri berjualan. Meski menyesal semua sudah terjadi. Akibat perbuatan kejijah tersangka kiri terancam hukuman penjara seumur hidup. Kau tak tanya emosi karena kejualan itu pada rewel. Tentang saya itu gini loh karena yang bertanggung sudah dikenali. Terus lantaran saya yang bisa itu mengetahkan anak saya yang... Dua kasus anak yang tewas di tangan ayah ini menambah deret panjang kasus kekerasan pada anak. Dan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari tahun 2020 sodara sampai tahun 2022 kasus kekerasan pada anak ini terus meningkat. Dan ironisnya lagi berbagai kekerasan terjadi pada anak di publik bahkan di rumah yang seharusnya menjadi ruang yang paling aman. Orang terdekat yang seharusnya bisa dipercaya justru jadi pelaku pada kekerasan. Tak berdaya memela diri anak-anak memang sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Apalagi yang melakukan adalah orang tua dalam hal ini adalah sang ayah. Figur yang seharusnya jadi pelindung justru malah jadi sosok yang mengancam bagi anak-anak itu sendiri. Tentu saja sodara menjadi PR kita bersama agar kasus ini tidak lagi terulang.